Pemirsa, jangan pernah tinggalkan barang-barang harga Anda di dalam kendaraan yang diparkir. Di Karawang, Jawa Barat, mobil seorang pemain basket jadi sasaran pencurian bermodus pecah kaca. Korban, kehilangan uang tunai jutaan rupiah, serta tujuh buah STNK kendaraan bermotor dan dokumen penting lain yang disimpan di jok belakang mobilnya. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, meski sudah dikunci ganda, sebuah motor yang terparkir di gang raib dibawa kabur pencuri. Inilah video rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di parkiran gedung Sarana Olahraga di Jalan Surokunto, Karawang Timur Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berjumlah dua orang yang datang dengan berboncengah sepeda motor. Setelah memastikan kondisi aman, satu pelaku langsung memecahkan kaca mobil dan mengambil tas yang berada di bangku belakang mobil. Keduanya kemudian langsung kabur tancap gas. Ditemui selasa petang, korban Andre mengaku peristiwa pencurian tersebut terjadi pada minggu malam saat dirinya tengah ikut pertandingan basket final antar klub di Karawang. Akibat kejadian ini, ia kehilangan uang tunai 5 juta rupiah. Tujuh buah STNK mobil dan sepeda motor, serta dokumen berharga lainnya yang berada di dalam tas. Korban pun telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Karawang Kota dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Diketahui di lokasi ini sudah dua kali kejadian serupa terjadi dalam kurun waktu satu bulan terakhir. CCTV merekam aksi pencurian motor yang terparkir di sebuah gang permukiman di Kelurahan Cempaka Baru, Mayoran Jakarta Pusat, Senin dini hari. Pelaku beraksi seorang diri, namun motor yang dikunci setang dan diberi kunci tambahan membuatnya kesulitan. Tak kehabisan akal, pelaku lalu mengangkat ban bagian depan dan menyeret motor tersebut. Ditemui selasa siang, korban mengaku baru mengetahui motornya Raib saat hendak berangkat bekerja pada pagi hari. Kasus pencurian ini ditangani aparat Polsek Kemayoran. Komplotan curanmor juga beraksi di jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua pria datang dengan menggunakan satu motor. Satu orang menunggu di motor dan satu lainnya beraksi menggasak motor milik pengemudi ojek online yang diparkir di depan rumah. Situasi lingkungan yang sepi membuat kedua tersangka leluasa beraksi. Tidak butuh waktu lama, keduanya pun langsung dapat melarikan motor korban. Menurut pengurus lingkungan, pencurian tersebut terjadi pada Jumat pagi. Korban yang hendak mengambil orderan, kaget saat keluar rumah dan mengetahui motornya sudah hilang. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek, Cengkareng.